Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jujur aja juga dari diri sendiri ini kaget sebenernya ya Ini karena tiba-tiba banget, kita juga udah deket banget sama turnamen-turnamen, MPL, MSC Jadi kalau misalkan dibilang sedih ya pasti ada kesedihannya, kenapa? Soalnya sayangnya ini gini guys, sayangnya itu karena dalam beberapa hari ini kita udah ngadain latihan Itu jadi istilahnya sia-sia gitu guys ya Karena player ntar bakal ganti lagi Jadi kalau misalkan kalian dalam satu tim, orangnya ganti, itu pasti akan berpengaruh semua pada gameplaynya Jadi yang disayangkan itu sih guys, yang disayangkan itu adalah waktu latihannya Bukan apa-apa, cuma waktu latihannya itu guys yang sayang Karena kita udah latihan, terus kita harus ngulang lagi Jadi istilahnya itu kayak kalian lagi kerja Kalian kerja udah, istilahnya udah 60%, 70%, terus kalian harus ulang lagi dari mula gitu Itu yang disayangkan guys ya Dan yang berikutnya itu, saya ingin juga ngasih tau Karena di streaming-streaming itu setiap pagi saya diminta semacam konfirmasi Kalau bahwa siapa pengganti donkki Karena kan ini waktunya udah deket nih Kita jujur aja harus buru-buru cari penggantinya kan Siapa yang nanti akan gantiin donkki ke depannya di F-Wars Nah, kalau mungkin kalian sudah lihat Di streaming-streaming setiap malam itu kita suka main rame-rame Kemarin itu kita main sama si Emperor guys ya Emperor itu Jonathan Jadi emang kita sempat kemarin tuh udah ngobrol-ngobrol Bahwa kita ngajakin ada kemungkinan buat masuk F-Wars gitu guys ya Jadi karena kita kan emang lagi cari orang Dan mungkin Jonathan ini adalah salah satu kriteria yang cocok untuk bisa join di F-Wars Jadi kita kemarin udah sempat latihan bareng Ngetes-ngetes gimana baiknya Karena kan cari orang itu gak segampang Apa ya? Istilahnya kalau cari pemain tim itu kayak nyari pacar guys ya Susah-susah gampang gitu Jadi kita gak bisa langsung nyari, langsung ketemu gitu guys ya Jadi kita emang bener-bener harus coba dulu Main bareng segala macem Supaya kita bisa tahu kalau misalkan ke depannya itu bakal cocok atau enggak Nah selain itu sebetulnya yang penting itu Kalau di tim itu Bukan cuma skill di dalam gamenya guys Tapi gimana saling respect satu sama lain di dalam tim gitu Supaya gak terjadi perpecahan-perpecahan yang gak diinginkan ke depannya Itu bener-bener harus dipikirkan Supaya istilahnya sifat seseorang itu di dalam sebuah tim itu bener-bener maru banget Karena kalau kita bekerja istilahnya kalau kalian kerja di kantoran Tapi kalian bekerja sama orang yang gak bisa daya kerjasama itu juga agak susah gitu Jadi kalian harus pinter-pinter lah bener-bener untuk nyari sebuah temen dalam kerjaan Maupun dalam real life ya Dalam dunia nyata Jadi semoga bisa balance gitu guys ya Antara kerjaan sama temen gitu Tapi emang Sebetulnya ya Kalau kalian ini dunia kerja ya dunia kerja guys ya Dunia pertemuan-pertemuan Tapi gimana caranya kita Sebisa mungkin gak balance-in Supaya temen kantor ini jadi temen beneran juga gitu guys Nah jadi sebetulnya gitu aja ya Ini saya bukan Istilahnya apa ya Bukan klarifikasi Karena ini juga belum ofisial ya Belum ofisial Beneran belum ofisial Jadi ditunggu aja Kalau mau denger kata ofisial Ntar pasti kalian akan ketemuin di instagramnya E-Force Esports ya Kalian tungguin aja disana Pasti kalau misalkan ada berita apapun yang terbaru Pasti yang pertama ada disana guys ya Jadi kalian gak usah sibuk cari kemana-mana Kalau udah ofisial pasti munculnya disana dulu gitu Jadi kalian tunggu aja ya Ini bener-bener video Bukan klarifikasi guys ya Saya cuma istilahnya Ngasih informasi yang Saya tau sekarang ini guys Jadi gitu aja Semoga kalian suka video ini Saya akan lanjutin main-main game aja Terus saya gak bakal tunjukin Karena ini Gak penting gak saya game-nya ya Ini cuma main digini Enak loh guys ya Main digini kalian kejar-kejar orang ini ya Lagi pengen mati Dia sakit damage-nya guys Tuh bisa mati guys ya Ini juga saya matiin nih Tuh liat tuh Double kill ya guys ya Terus saya kejar lagi ini Nah jadi kalau kalian main mayhem nih Main digi aja guys Suruh tuh 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 Nah ini saya mati juga Saya gak peduli guys ya Oke guys gitu aja Jadi ini Informasi yang Kalian minta ya Dari kemarin itu Kalau kalian minta Informasi-informasi Tentang tim EVOS Kedepannya gimana Jadi Yang saya tau Yang saya tau Sampai sekarang ya seperti itu Jadi Jangan terlalu Gembar-gembor Ah ada si EVOS ini Si ini masuk Si ini masuk Ya udah gitu aja guys Sementara ini Kita lagi latihan Lagi latihan Lagi coba sama si Jonathan ya Si Emperor Jadi Kalau misalkan Dia udah masuk atau belum Ya ditunggu aja guys Ditunggu aja Ntar kedepannya gimana Supaya kalian bisa tau Jangan lupa videonya Di like guys Subscribe channel saya Ini bentar lagi 300 ribu Makasih banget ya Yang udah Subscribe saya channel Dari dulu sampai sekarang Ini udah mode ke 300 ribu Ya semoga Ntar saya bakal ada giveaway sih ya Bakal ada giveaway Untuk 300 ribu subscriber Ditunggu aja guys Makasih yang udah nonton Jangan lupa di Nyalain bell notifikasinya juga Bye bye guys Boom Bye bye